Oke kita akan ngebahas helm ini Jangan lupa tetap di channel saya Dan jangan lupa di subscribe Dan di like dan tekan tombol notification Karena helm ini helm yang keren Saya butuh waktu Sampai 4 jam untuk menyelesaikan Karya seni yang keren kayak gini Thank you, check it out Oke jumpa lagi Saya Ben dan Nen di Toka Helium Gunung Mas Indah Seperti biasa NHK Helium Yasang Juara Kali ini saya lagi Mau informasikan kekulangan saya dari Surabaya Thank you teman-teman Dan saya sudah mulai aktif lagi Untuk teman-teman yang mau belanja online Di 0852-592-74KL5 Udah bisa aktif lagi Dan oke silahkan komen-komen di Youtube saya Dan komen di WA saya Saya akan siap menjawabnya Oke sekedar info itu Dan kebetulan saya pakai baju Clash of Clans Ini game jadul Jadi untuk menghargai tim Clans saya Boston yang sudah pernah dengan saya Dan Kak Karing mudah-mudahan nonton Youtube saya Oke Dua minggu saya berjuang di Surabaya Dan menemukan ada yang baru-baru Dan saya belum bisa review-kan semua dengan masalah waktu Dan kali ini saya sudah janji Setelah pulang ke Kupang Saya akan bikin sesuatu yang keren Seperti saya janjikan Dan ini jadinya Seperti ini Mau tahu di belakang saya Wah Oke Ini konsepnya saya tidak bisa bilang apa-apa lagi Yang mau langsung WA 0852-592-74KL5 Tanya Maharnya berapa Langsung dipinangkan Soalnya ini barang sangat langka Saya bikin the best of the best Ini versi Tandok Dan kali ini Ini cakep Dan detail banget Saya kerjain dengan sepenuh hati Nah lumayan Untuk pertama kali Saya untuk bikin konsep ini Saya habiskan waktu Akan 4 jam Akan jam setengah Kurang lebih Dan ini keren banget Dan ini teknologinya Udah kacap ledvisor Helem apa ini? Pertanyaannya akan saya jawab NHK RX9 Wah Kok bisa keren kayak gini bang? Ya RX9 adalah satu-satu helm Yang Bentuk konturnya aerodinami Saya sangat cakep Dan ini sangat terbukti Saya pegang aja Auronnya udah kelihatan Ini helm Sangat cakep Untuk dimodifikasi Dan sebagainya Dia tidak kalah Ganteng juga dengan GP1000 Dan Tementor TT yang kelas atas Saya suka helm ini Karena bobotnya lebih ringan Dibanding helm yang lain Dan ini sangat nyaman Kalau dipakai untuk touring Dan perjalanan jauh Atau overall Untuk hari-hari everyday Is oke juga Dengan teknologi Dia udah double visor Dan udah hitam Jadi gak aku pakai lagi Tapi is oke Buat teman-teman yang bilang gini Ngapain lu kacau hitam? Karena gini bro Gue sampekan sesuatu Waktu lu beliin Yang udah racing konsep Sebentar Oke I'm back Karena lu pilih yang racing konsep Kayak gini Kacau bening yang asli ini Lu dapat Udah termasuk harganya Udah Ini udah termasuk dapat Dan ini kebetulan Racetnya Uri Jadi ini juga Uri Jadi gini Ada yang bilang ini Ngapain hitam Ketemu hitam Kayak sabo Clear ya Enggak Ini ada kacau bening Jadi lu mau ganti kapan aja Lu bisa ganti Jadi gak ada masalah Jadi ini adalah upgrade Karena ibaratnya Kita dari Indonesia Dari tropisman Jadi panas Jadi orang maunya Kaca-kaca itu Full black Jadi ini juga Ada cadangan Kaca cembunya bening Original saya kasih Jadi Tidak ada pertanyaan lagi Tidak ada celah lagi Buat saya Karena saya Give Ini barat Oke Dan ini bukan kaca modifikasi Atau abal-abal Atau ala-ala lainnya Karena ini adalah kaca Uri Dan flat pisau Dan dalamnya Saya udah benang Dengan Namanya antifog Yang dengan merek Pinlock Sudah di dalam Lihat detailnya teman Inilah Helm konsep Pierre Valentino Rossi Yang livery Yang saya coba kerjakan Secara pelan-lahan Dan detail Karena ini sulit sekali Untuk saya kerjain Karena butuh kesabaran Dan ketekunan Dan spoilernya Juga saya bikin versi bening Dan diatasnya juga lengkap Sama stiker-stiker follow Oke teman-teman Yang minat Langsung ya Saya bilang Jangan lupa subscribe video saya Dan tekan tombol jempol Dan tekan tombol notification Karena penting bagi saya Karena perkembangan informasi ini Saya akan bagikan terus Hari demi hari Saya akan bikin video Jangan lupa ikuti informasi ini Jangan lupa ikuti informasi saya Tentang hari ini Thank you God bless you Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya